Intro Masih bersama saya, Fian Ayu dalam Kumpas Madiun Sepekan Saudara seekor siamang yang selama ini dipelihara di sebuah tempat wisata di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerang seorang balita dan mengakibatkan ibu jari sang balita putus pada 1 Juli 2017 lalu hingga saat ini polisi sudah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekeliling kandang siamang polisi juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memastikan penyebab peristiwa ini Kandang hewan primata siamang yang berada di lokasi tempat wisata Kebun Rojo, Kota Blitar ini terpaksa di garis polisi Garis ini dipasang setelah AS, balita berusia 2 tahun warga desa Bendowulung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar kehilangan ibu jarinya setelah diserang oleh hewan tersebut Korban sempat dibawa ke rumah sakit Budi Rahayu untuk mendapatkan perawatan Dari hasil pemeriksaan medis, ibu jari korban diduga putus karena gigitan siamang Korban kemudian dibawa ke RSUD Syaiful Anwar Malang untuk dilakukan operasi penyambungan Putusnya sebatas apa? Anu persendian yang tangan atas, persendian jari jempol yang atas Kanan atau tidak? Kanan, kanan ada persendian jempol yang atas Itu disebabkan apa sih? Ya karena itu tadi, digigit kerah itu tadi Digitannya atau bagaimana kita juga berangkat Terus tindakan medis sendiri seperti apa? Ya dilakukan itu tadi, pengisian muka di kamar operasi Kalau di rumah sakit kita Karena keluarga minta ya ditentu-tentu penyambungan jari jempol itu Karena kita tidak punya alat Dari dokternya spesialis ortopedi disarankan untuk umur Sementara itu, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi Berdasarkan pemeriksaan, korban berjalan mendekat ke arah kandang siamang Kemudian hewan primata tersebut meraih tangan korban dari bagian bawah kandang Yang mempunyai celah lebih lebar Sempat terjadi aksi tarik-menarik antara siamang dengan orang tua korban Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap pengelola sini Terus penjaga dari kebun rojo ini Dan nanti akan saya tidak lanjut kami Kami lakukan koronasi dengan BKSDA Atau dengan Dinas Lingkungan Hidup Kami akan melihat SOP dari peradaan hewan itu disini Semuanya akan kami lakukan pemeriksaan nantinya Kejadiannya itu anak-anaknya digigit atau diapakan kejadiannya? Kalau dilihat dari olah TKP kami bersama tim Itu kalau menggigit kayaknya kecil kemungkinan Jadi kemungkinan besar adalah tangan dari korban Ini ditarik oleh siamang ini Sehingga terjadi refleks orang tuanya Sehingga menarik sebuah tenaga Sehingga sampai itu jadinya terpukus Sementara itu pasca kejadian Tempat wisata kebun rojo masih ramai dikunjungi oleh pengunjung Yang menghabiskan sisa liburan lebaran Mereka tidak terpengaruh dengan adanya peristiwa penyerangan Untuk mengantisipasi adanya korban Polisi dan pengelola wisata memasang garis pembatas Agar pengunjung tidak terlalu dekat dengan kandang hewan Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Saudara pasca peristiwa penyerangan hewan siamang Kepada seorang pengunjung Balita Pemerintah Kota Blitar berencana akan melakukan evaluasi pengamanan kandang Nantinya pihak Pemkot akan membangun pagar di sekeliling kandang Agar pengunjung tidak bisa mendekat Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur Untuk menentukan langkah selanjutnya Pia Pemerintah Kota Blitar berencana membangun pagar di sekeliling kandang hewan Di lokasi wisata Kebon Rojo Rencananya pembangunan pagar ini dilakukan menyusul peristiwa penyerangan seekor siamang Kepada seorang Balita pengunjung yang mengakibatkan ibu jari korban putus Hingga saat ini korban masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Syekhful Anwar Malang Selain hewan primata siamang Terdapat beberapa hewan lain yang juga dipelihara di lokasi wisata Kebon Rojo Antara lain aneka satwa burung dan seekor burung merat Lokasi wisata ini selalu ramai dikunjungi Terutama saat hari libur Selain mudah terjangkau Pemerintah juga tidak memungut biaya masuk Untuk menikmati wisata ini Selama ini tidak ada pagar pembatas antara pengunjung dan kandang hewan Sehingga pengunjung bisa dengan bebas memberi makanan pada hewan Seluruh hewan yang ada di lokasi wisata ini Merupakan milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur Yang dititipkan ke pihak pemkot Kita mau evaluasi kandangnya Tapi kalau kandang ini sudah aman Karena ada kejadian seperti ini Nanti kita akan pagar Keliling itu 1 meter lebih Jadi biar aman Orang 1 meter atau 1 meter setengah Tidak usah mendekat Lebih ditambah lagi Biar lebih aman Misalnya ini udah aman Karena kemarin itu ada perlakaan ya Teru dievaluasi Pak tadi ada tim dari Surabaya apa itu? Ya kita datangkan semua Untuk menilai itu Karena ini kan Kerah itu kan milik Surabaya Ini dititipkan disini Ininya pemerintah kota ini Memberi hiburan untuk masyarakat Kita disini aja Karena ini kan tidak dipungut biaya Untuk gratis Karena orang gue Karena pengunjungnya juga masih banyak Jadi nanti ini paka-kata kami Pak ter yang lebih Lagi orang gak bisa mendekat Selain itu Pihal pemkot juga akan membantu Biaya perawatan AS Balita 2 tahun Yang menjadi korban penyerangan Hewan primata siamang Pemkot berencana akan menggelar Pertemuan antara BKSDA Dengan keluarga korban Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Saudara Badan Konservasi Sumber Dayalam Provinsi Jawa Timur Menyatakan kondisi hewan siamang Yang menyerang seorang balita pengunjung Di Taman Kebon Rojo Kota Blitar, Jawa Timur Dalam kondisi normal dan tidak mengalami stres Hewan primata ini memang dikenal agresif Sehingga BKSDA menyarankan Pembangunan pagar pembatas Agar pengunjung tidak mendekat ke kandang Kondisi hewan siamang Di kawasan Taman Wisata Kebon Rojo, Kota Blitar Dinyatakan sehat dan tidak dalam keadaan stres Saat peristiwa penyerangan AS, Balita berusia 2 tahun Yang menjadi korban Hingga mengalami putus ibu jarinya Pihak pengelola sendiri juga Mempunyai tim kesehatan Yang memantau kondisi hewan Di kawasan wisata tersebut Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jawa Timur Yang meninjau lokasi kejadian Menyatakan kondisi kandang Sudah memenuhi standar Pemasangan kawa di sekeliling kandang Dinilai sudah sangat kuat Namun BKSDA menyarankan Pemerintah kota untuk membangun pagar pembatas Di sekeliling kandang Agar pengunjung tidak terlalu dekat Hewan primata ini merupakan Hasil sitaan BKSDA Sebelumnya siamang ini dipelihara Oleh seorang warga Hewan ini dikenal sangat agresif Di habitat aslinya BKSDA sendiri tidak akan Membawa kembali siamang ini Namun jika pihak pengelola wisata Kebon Rojo Hendak menyerahkan kembali BKSDA akan menerima Saya punya penyakpunan yang namanya binatang puas Meskipun sudah sesina apapun Dia masih punya sifat angri Binatangannya kan seperti itu Sehingga lembaga-lembaga konservasi seperti ini Kebon-kebon binatang puas Kalau dia sifatnya dikunjungi oleh umum Itu safety-nya harusnya Pergi ati Pergi buat agar dan sebagainya Karena saya tahu sendiri Kedisiplinan orang itu berbeda-beda ya Ada mungkin kita dengan diri sang itu sudah tahu Kita tidak mendekat Peringatan Tapi ada banyak orang juga yang tidak Mengindahkan itu Sehingga kita juga Lebih amannya Sementara itu Paca peristiwa penyerangan hewan siamang Sejumlah pengunjung mengaku takut Untuk mendekat Meskipun nantinya akan dibangun pagar Di sekeliling kandang Para pengunjung berharap Orang tua lebih memperhatikan anaknya Saat berkunjung ke wisata Kebon Rojo Terutama saat berada di dekat kandang hewan buas Iya takut Takutnya kenapa? Takutnya kan kita kan sering ke sini Bawa anak-anak gitu Takutnya kalau anak-anak sampai lari ke sana Terus digigit atau diapakan sama wawaknya Terus sebaiknya gimana mbak? Sebaiknya sebagai orang tua harus mengawasi anaknya Lebih preventif lah sama anaknya masing-masing gitu loh Soalnya pengelokasi ini kan ya sudah memberikan Banyak tulisan dilarang mendekat Dilarang mendekat kan Kalau orang tuanya trader kan anaknya bisa Sebelumnya seorang balita berusia 2 tahun Diserang oleh hewan siamang Yang berada di lokasi wisata Kebon Rojo Hingga saat ini korban masih mendapat perawatan intensif Di RSUD Saiful Anwar Malang Yang rencananya akan dilakukan operasi penyambungan ibu jari Tim Liputan Kompas TV Blitar Jawa Timur Saudara Bupati Telung Agung meminta kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil Untuk menggunakan alasan yang rasional Jika berhalangan masuk setelah libur lebaran Bupati juga melarang kepada PNS untuk mengambil cuti hingga 1 bulan ke depan Karena libur lebaran dirasa sudah cukup panjang Ribuan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkap Tulung Agung Mengikuti acara halal bihalal Yang digelar di halaman kantor Pemkap Satu persatu para abdi negara tersebut Antri untuk bersalaman dengan Bupati Tulung Agung Beserta jajaran satuan kerja perangkat daerah lainnya Para PNS ini mendapat cuti bersama selama 10 hari Sejak 23 Juni hingga 2 Juli Jumlah cuti bersama ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin Yang hanya 4 hari Untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat Bupati Tulung Agung meminta kepada seluruh PNS Untuk tidak mengambil cuti tambahan lagi selama 1 bulan ke depan Selain itu, Pemkap juga akan menggelar sida ke sejumpa instansi Untuk mengecek kehadiran PNS di tiap kantor Nantinya jika ditemukan ada PNS yang absen Pemkap melalui Badan Kepegawaian Daerah Akan memberikan sanksi Sesuai peraturan yang berlaku Sanksi tersebut bisa merupakan sanksi pembinaan Maupun teguran keras Bagaimana dengan cuti PNS setelah libur lebaran ini Pak? Apakah masih diperkenalkan Pak? Oh tidak diperkenalkan Karena cuti ini kan sudah cukup lumayan lama Ada 1 minggu Lebih kalau dihitung Sehingga Apa namanya Kalau ada yang tidak Apa Dihadir atau tidak Datang ke kantor Itu Alasannya rasional Misalkan sakit atau apa Setelah hari raya ini cuti bisa diambil kapan Pak? Tepatnya 1 bulan Jadi 1 bulan setelah hari raya ini Setelah selesai hari raya Larangan PNS untuk mengambil cuti tambahan ini Dikarenakan banyaknya hari libur Yang sudah diberikan oleh pemerintah selama lebaran Diharapkan dengan larangan ini pelayanan masyarakat bisa kembali berjalan lancar Tim Liputan Kompas TV Turung Agung, Jawa Timur Dalam sodara keindahan panorama dan kesejukan udara segar di Telaga Sarangan menjadi daya tarik pengunjung untuk berdama wisata Nantikan informasinya usai jodoh berikut ini